Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel youtube berbagi ilmu Pada pembahasan kali ini saya akan membahas Bagaimana cara merafihkan teks bundaris di microsoft word versi 2019 Tentunya cara ini sangat mudah dan simpel Tapi sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut Langkah baiknya silahkan di klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Langsung saja ke pembahasannya Bagaimana cara merafihkan teks bundaris di microsoft word 2019 Langkah yang pertama silahkan dibuka terlebih dahulu microsoft word nya Oke kemudian blank dokumen Nah disini teks bundaris nya masih kosong ya Kalau kita munculkan akan seperti ini Option lalu advance Kemudian show teks bundaris Nah seperti ini Nah teks bundaris ini atau garis tepi ini Biasanya ini banyak garis-garisnya Kalau kita mengetik misalkan seperti ini Nama saya enter lagi adalah Nah ini kurang enak dipandang ya Teks bundaris di microsoft word 2019 Tapi tenang saja kali ini saya akan memberikan tips ataupun trik yang lain Cara memunculkan teks bundaris Teks bundaris seperti ini saya hilangkan terlebih dahulu Oke So teks bundarisnya dicentang kembali Diancentang ya Kemudian oke Ini hapus saja ya Nah saya akan menampilkan teks bundaris ini seperti microsoft word versi sebelumnya Dengan cara melalui fitur border ya Yaitu border and setting Oke Langkah yang pertama silahkan klik menu home Yang ini menu home Silahkan diikuti Saya akan berlambat Kemudian kita arahkan pointernya ke bagian ini Ke panah border ya Bagian panahnya silahkan di klik Lalu langkah yang selanjutnya Silahkan arahkan ke border and setting Yang ini Kemudian klik oke Nah disini kita akan memilih daripada 3 menu Ada border Ada fake border Dan ada setting Kita pilih yang bagian border Yang tengah Yang ini Nah lalu yang selanjutnya Di bagian style nya kita pilih yang ada titik-titiknya Yang ini yang nomor 2 Nanti titik-titik seperti ini Ini akan seperti text bundaris versi sebelumnya ya Kemudian setelah itu klik oke Nah ini text bundarisnya sudah nampak Namun belum sempurna ya Kita samakan halnya seperti Microsoft Word versi sebelumnya 2007 ataupun yang lainnya Sarannya adalah silahkan klik menu home kembali Lalu kita pilih border lagi Yang bagian panahnya Kemudian kita ke border and setting lagi Lalu disini kita masuk fake border Kemudian option Yang ini Option Lalu di bagian ininya Di measure form nya Kita klik panah Lalu klik bagian text Nah ini akan mengikuti daripada Garis tepi Sesuai ukuran kertas ya Kemudian klik oke Lalu klik oke Nah sama halnya seperti Text bundaris versi sebelumnya ya Nah inilah tips atau trik bagaimana Cara memunculkan text bundaris di Microsoft Word Versi 2019 Kita tes ya Apakah akan seperti tadi Kita ketikan sembarang Enter Tidak muncul Enter lagi Tidak muncul Tidak muncul ya Misalkan kita mau ke halaman 2 Apakah akan berubah kembali Atau Tetap saja seperti ini Kita enter saja Atau Kita masuk layout Kemudian break Kemudian next page Itu akan sama ya Nah tetapi garis ini Ketika kita mau Nge print ya Akan terbawa Caranya Supaya garis ini tidak terbawa Cukup simbaw Kita kembali lagi ke menu font Kemudian menu border Border Kemudian border Kemudian border Kemudian border Kemudian fake border Lalu disininya Colournya kita Berikan warna putih ya Kemudian ok Nah gitu ya Kita akan terlihat ya Baiklah itu saja barangkali Apa yang saya sampaikan Apa yang saya bahas Semoga pembahasan ini bisa Membantu kalian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton